Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Gijayanto Kali ini kita akan membahas tema Mandi Junuk diganti dengan tayamum Ya, bolehkah? Nah, jadi di bulan Ramadan ya Ini mungkin jadi kendala yang cukup menarik untuk dikaji ya Bahwa ketika misal Junuk di malam hari Pasangan suami-istri berhubungan suami-istri begitu ya Apakah puasanya sah atau tidak ya Kemudian bagaimana dengan sholat subuhnya Nah, nanti untuk bagian yang ini bisa dilihat di video saya yang lain yang judulnya Mandi Junuk jam 8 pagi Bolehkah? Nanti linknya saya berikan di deskripsi ya Untuk kajian kita kali ini ya Adalah berkaitan dengan orang yang Akan mengerjakan sholat subuh Karena sholat subuh tidak boleh ditinggalkan ya Mantaroka sholatan muta'amidan fakot kafara jiharan Barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja Maka dia telah kafir secara sengaja Definisinya bagaimana loh? Dia kan sudah bangun tuh, sudah makan sahur ya Kemudian dia tidak mengerjakan sholat subuh Karena Junuk nunggu dulu jam 8 pagi Mandi baru kemudian mengkodol sholat subuh Ya Artinya dia telah menyengajakan meninggalkan waktu sholat subuh Berbeda dengan orang yang misalnya ketiduran Ya, kalau ketiduran ada ruksoh, keringanan di situ ya Nah, ini kan sudah bangun orangnya Sudah melek, sudah makan, sudah segar ya Nah, dia cuma menghindari sholat subuh karena takut air Tetapi ketika berhubungan suami istri Air itu kan dingin Ya Ketika berhubungan suami istri Apa ya tidak dingin juga? Ya Apa kemudian orang berhubungan suami istri Misal begitu menggunakan mantel, sweater, atau baju hasmat Kan tidak ya Artinya juga dingin juga kan di situ ya Tetapi itu dia sanggup melakukan Tetapi mandi Junuknya dia tidak sanggup melakukan ya Nah Maka Yang memiliki ruksoh keringanan ya Untuk mengganti Mandi Junuk cukup dengan tayamum Itu bukan orang yang berhubungan suami istri Kalau orang yang berhubungan suami istri Itu tetap wajib mandi Junuk Ya Bukan untuk rukun sah puasanya Tetapi untuk mengerjakan sholat subuhnya Ya Dia tetap wajib mandi Junuk dengan menggunakan air Kenapa demikian? Ya itu tadi Ya berhubungan suami istri Dalam keadaan mungkin ya Allahuaklam ya Tidak menggunakan busana Kan dingin Dia sanggup melakukan Sementara Mandi yang juga sama-sama dinginnya Dia tidak sanggup Ya Jadi yang demikian Tidak ada keringanan Ya Artinya kalau dia sanggup berhubungan suami istri Kedinginan juga Dia juga harus sanggup mandi Junuk Ya Kalau memang kira-kira Tidak sanggup Ya untuk mandi Junuk Ya artinya Hubungan suami istrinya yang harus dia hindarkan di bulan Ramadan Ya Atau seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya Ketika dalam keadaan yang demikian Ya Memang lebih baik menggunakan air hangat Ya Jadi kalau mau berhubungan suami istri Masa air dulu Ngotok air Ketika akan sholat subuh Mandi dengan menggunakan air hangat Artinya saya kok yakin orang kalau masih sanggup Berhubungan suami istri Ini suami istri yang sah loh ya Pakai ijab kobul ini ya Nikahnya Masih sanggup berhubungan suami istri Artinya Insyaallah dia masih sanggup untuk mandi Junuk Walaupun mandi Junuknya menggunakan air hangat ya Yang mendapatkan keringanan untuk mengganti Mandi Junuknya dengan tayamum itu siapa Yakni orang yang sakit Ya Sakitnya juga harus dilihat lagi Bukan misal sakitnya panu Atau gatel-gatel kutu air Ya Oh saya boleh tidak mandi Junuk cukup dengan tayamum Nggak Ya Orang yang sakitnya masih memungkinkan dia untuk mandi Atau sakitnya ringan-ringan saja ya Maka yang bersangkutan tetap mandi Junuk dengan menggunakan air Ya Siapa yang masuk ke dalam klasifikasi sakit yang diperbolehkan Mandi Junuk digantikan dengan tayamum Yakni orang yang sakit Yang memang dikhawatirkan sekali Ya ketika dia mandi Itu akan menambah berat penyakitnya Atau berdasarkan rekomendasi dokter ya Jadi ketika dia berobat ke dokter Kata dokter Mandinya jangan pakai air dulu Cukup dilap-lap saja Nah Itu artinya yang bersangkutan Memang berhak untuk Bertayamum saja ketika dia Junuk Tetapi Junuknya bukan karena berhubungan suami istri Ya Junuknya karena yang bersangkutan Misal mengalami mimpi basah Ya Nah Ini sudah dijelaskan Di dalam sebuah hadis ya Dari Sahabat Jabir ya Anjabir Falamma qadimna Ala rasulillahi akhbaru Bidhalika Faqala Qataluhu Qataluhumullah Ala sa'alu Iza Lam ya'lam Fa'innama shifa'u Ayyu su'al Innama kana ya'fihi Ayat tayamama Wa ya'ashiba'ala jura'ihi khirqatan Summa yang sahha alaiha Wa yakhsila sa'ira jasadihi Dari Jabir r.a berkata Kami dalam perjalanan Tiba-tiba salah seorang dari kami Tertimpa batu dan pecah kepalanya Namun ketika tidur Dia mimpi basah Lalu dia bertanya kepada temannya Apakah kalian memperbolehkan aku bertayamum? Teman-temannya menjawab Kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayamum Sebab kamu bisa mendapatkan air Lalu mandilah orang itu Dan kemudian Mati akibat mandi Ketika kami sampai kepada Rasulullah s.a.w. Dan menceritakan hal itu Beliau bersabda Mereka telah membunuhnya Semoga Allah memerangi mereka Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu Sesungguhnya Obat kebodohan itu bertanya Cukuplah baginya untuk bertayamum Ya Nah jadi Tayamum Ya Sebagai pengganti mandi junuk Itu diperbolehkan Bagi orang yang sakit Yang dikhawatirkan ketika dia mandi Akan memperberat penyakitnya Ya Dan Mandi junuknya tadi Disebabkan Karena faktor Mimpi basah Bukan karena faktor Berhubungan suami istri Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!